Jika ada pertanyaan jet tempur terlaku di dunia, jawabannya adalah F-16 besutan Lockheed Martin, AS. Sejak pertama kali diperkenalkan, F-16 sudah laku lebih dari 4.500 unit. Alasan F-16 sangat diminati karena jet tempur ini dirancang multifungsi namun juga ringkas. Ringkas dalam hal dimensi, begitupun harga dan biaya operasionalnya yang terbilang rendah. Platform tempur ini hebat dalam hal manuver dan serangan udara maupun darat. Memutip Al-Mil, F-16 pertama kali terbang pada Desember tahun 1976. Dibuat dalam dua versi, yaitu F-16A dengan kursi tunggal jam F-16B dengan dua kursi. Dan sampai saat ini, sudah banyak F-16 dibangun dengan berbagai versi, tentu dengan peningkatan teknologi maupun avion. Ukraina tengah meminta sekutu NATO untuk memasoknya dengan jet tempur F-16. Bagi mereka, jet tempur barat ini lebih canggih dan unggul dibandingkan jet Rusia. Memutip Air Force Magazine, alasan mereka membutuhkan F-16 karena platform itu memiliki berbagai kemampuan. Ia dapat melakukan penekanan misi pertahanan udara musuh sehat dengan membawa rudal jarak jauh 100 km. Kombinasi sehat dan rudal jarak jauh dinilai efektif menghadap bomber Rusia. Lalu ada Taiwan yang juga mengerahkan F-16 untuk menanggapi latihan militer China. Menurut pakar pertahanan, F-16 Taiwan bahkan lebih unggul daripada jet tempur suluman J-20 China. Diterangkan di Newsweek, F-16 Taiwan terbang lebih cepat di 1.500 mil per jam. Sedangkan J-20 hanya memiliki kecepatan maksimum 1.321 mil per jam. Ukuran F-16 sendiri yang lebih kecil memberikan keunggulan dalam hal manuver di udara. Indonesia sendiri juga memiliki jet tempur ini, sebanyak 24 unit. Indonesia mendapatkan F-16 dari program Foreign Military Sales atau FMNTS. Menjadi militer yang jauh, F-16 itu memiliki nama kutus di ICF-16 Blok 52 itu Indonesia. Dikutip dari antara, F-16 Blok 52 ID memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan F-16 lainnya. Jangan lupa untuk mencari kemampuan yang berbeda dibandingkan F-16. Jangan lupa untuk mencari kemampuan yang berbeda dibandingkan F-16.